Atau ini hanya merupakan salah satu spekulasi dari salah satu oknum yang ingin menambahkan item acara ini Pak Kawar, untuk Anda semuanya, kita sudah pernah mengupload video-video lainnya tentang bagaimana kita eksis di dunia presenter dan juga MC Nah kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah topik ketika kita lupa salah satu konten acara yang merupakan konten sisipan dari sebuah event Misalnya kita sudah briefing soal rundown nih, kita sudah briefing soal rundown Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang menyisipkan secara lisan untuk rundownnya Dan kita mau tidak mau harus terkonsentrasi dulu kepada rundown inti Nah pada saat kita mau sisipkan itu ternyata kita terlalu fokus dan tiba-tiba di tengah acara itu acaranya berubah Nah perubahan ini tentu akan bisa mengakibatkan segala sesuatu kemungkinan yang menyangkut konsentrasi kita pun akan terganggu Nah kalau ini terjadi, tentu kita harus bisa lebih follow up lagi dengan panitia yang ada Panitia yang telah mempercayakan kita sebagai orang yang bertanggung jawab pada event tersebut Untuk kita tanya lagi, kita tanya lagi Nah biasanya pada event-event yang besar itu kita memiliki yang namanya FD atau Floor Director Nah tugasnya disini dia akan memberitahukan setiap perubahan-perubahan acara Nah bagaimana dengan acara yang benar-benar tidak ada Floor Director Ini memang benar-benar one man show dan membutuhkan kerja keras dari kita dan daya memori dari kita Nah biasanya acara-acara sisipan yang seperti ini yang kadangkala membuat kita agak merasa terganggu Dan kadangkala kita akan merasa bahwa ini kok seperti hal yang dipaksakan begitu ya Tapi kalau kita sebagai seorang profesional MC, sebagai seorang profesional yang benar-benar paham, benar-benar tahu Benar-benar kita harus bisa menyenangkan audiens kita Kita harus tetap komunikasikan momen ini dengan panitia pelaksana Apakah ini memang benar-benar sudah siap untuk dimasukkan Apakah ini benar-benar sudah dikoordinasikan Atau ini hanya merupakan salah satu spekulasi dari salah satu opnum yang ingin menambahkan item acara ini Jadi kita sebagai master of ceremony, kita benar-benar harus bisa lebih banyak mau follow up kepada panitia pelaksana Kita gak boleh tinggal diam Kalaupun kita tinggal diam, maka satu saat nanti kita pun yang akan dipersalahkan ketika terjadi apa-apa Nah kalaupun hal ini terjadi, maka kita pun harus bisa menjadi pribadi yang memiliki self reminder Ataupun kita harus selalu aware ya Kita selalu aware, kita selalu sadar dengan segala perubahan-perubahan acara Oke, ini merasakan pengalaman ya, pengalaman saya ketika membawakan acara-acara yang ya sifatnya santai ya Tapi memang benar-benar diperlukan konsentrasi, diperlukan fokus yang cukup Dan tiba-tiba ada perubahan acara Dan tiba-tiba ada acara sisipan gitu ya Tapi sejauh ini Alhamdulillah errornya sudah cukup sedikit Karena memang saya mengalami momen-momen ini, saya warmin show dan juga berulang-ulang Jadi untuk Anda para pemula, sekali lagi ketika Anda tidak memiliki floor director Ataupun Anda tidak memiliki seseorang yang selalu memberikan arahan terhadap perubahan acara yang mendampingi Anda di atas panggung Maka Anda harus benar-benar peka terhadap perubahan ini dan selalu berkonsultasi dengan Vanitya Oke, semoga saja informasi ini bermanfaat Semoga saja konten ini pun akan tetap bermanfaat untuk kalian semuanya Dan jangan lupa untuk like dan juga share Serta jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk terus mendukung konten Dan juga video ini untuk terus saya update dan terus saya upload Terima kasih, saya MC Ariel Rusanto dan salam kreasi